Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membacakan buku yang berjudul Perjalanan Juhidaya Bahasa Angka Abu Iswab At-Tobari menceritakan An-Najat biasa melakukan puasa At-Dar At-Dar dan berbuka dengan sepotong roti yang dia tinggalkan sekerat bila datang malam Jumat beliau memakan beberapa kerat roti yang beliau cupikan lalu menyedah menyedahkan sepotong roti jatah makannya di hari itu orang yang berbicara denganku itu hanya mengenali bahasa Angka bila kita bertanya padanya tentang sesuatu akan kita dapati ia menggila akan mengurangi terlebih dahulu baru ia memberi jawaban pada suatu malam di dalam perjalanan karena demikian hingga mencetang ia bertanya padaku berapa banyak perhartamu yang engkau sedahkan setiap tahun aku terkejut mendapatkan pertanyaan tersebut setelah lama terdiam namun menjawab maaf namun ternyata ia mengulangi pertanyaan itu sekali lagi sebelum menjawab aku bertanya dulu kepadanya kenapa engkau bertanya demikian enggak tahu engkau tahu bahwa sedekah dengan sembun-sembun itu lebih baik daripada sedekah terang-terangan sebagaimana dalam hadis nabi ada tujuh orang yang mendapatkan perlindungan dari pada dari Allah pada hari dimana yang ada hanyalah perlindungan Allah diantaranya disebutkan lelaki yang bersedekah dan menimikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kalinya namun ia bersikiras bertanya padaku aku pun aku pun bingung menjawabnya aku berpikir berapa banyak aku bersedekah dalam setahun penuh kayaan itu menyelidiki sepanjang tahun hari-hari dan bulan-bulan berlalu ketika ia memperhatikan bagaimana beratnya aku berpikir dia berkata biar aku memperingkas pertanyaan itu padamu kita sekarang berada di pertengahan bulan sudah berlalu kira-kira dua minggu dari awal bulan berapa banyak engkau telah berinfak untuk kebaikan dengan cepat dan tanpa ragu aku menjawab belum malu sedikit pun ia menghilangkan kepala dan telah mencapai tujuannya kembali ia memainkan bahasa angkanya beberapa lama kemudian dia berkata kalau begitu engkau tidak bersedekah pada setiap harinya meskipun dengan sebuah kurma bagaimana pendapatmu aku berheran heran dengan cara dia menghitung namun ia menambahkan engkau hanya bersedekah jika engkau mendapatkan orang fakir bukankah begitu aku berkata kepadanya ya dia kembali menggeleng-gelengkan kepalanya kapan engkau mendapatkan fakir yang membutuhkan bantuanmu itu atau kapan engkau mencari orang fakir itu aku tidak mengatakan hanya orang fakir namun termasuk dari kerabat dan tetanggamu aku menjawab dalam hatiku sendiri tidak pernah mencarinya dari kerabat atau dari kalangan tetangga kalau aku umpamakan kita bersedekah satu rial dalam satu hari berarti jumlah yang kita sedekahkan dalam setahun penuh adalah 360 rial jumlah yang sedikit sekali ia menunggu jawaban betul jawabku namun aku yakin bahwa aku tidak mendekatkan sebesar itu meski jumlahnya amat sedikit yang teruskan setelah aku memberitahu memberi jawabanku pintu sedekat termasuk pintu ibadah yang luas bisa dalam bentuk memenuhi kebutuhan orang fakir atau memberi pakaian orang yang tak mampu membelinya atau memberi makan orang yang lapar menolong orang yang kesusahan juga memajarkan orang yang jahil Allah telah memberikan kepadamu harta ini jajimu sebulan lebih dari 3.000 rial apa yang engkau persembahkan untuk Islam dan muslimin apakah engkau pernah membelikan buku untuk para petanggamu apakah engkau pernah ikut andil dan membangun meskid meski dengan jumlah sedikit berapa kaset Islam yang pernah engkau hadiahkan berapa orang berapa orang fakir yang telah engkau tolong medan kebajikan itu banyak sekali berapa macam tapi sadarkah engkau bagaimana kita menghalangi dari semua kebajikan itu kenapa engkau tidak mengkhususkan jumlah tertentu setiap bulan untuk disedekahkan uang yang berlebih dari kebutuhanmu bisa engkau disedekahkan dalam pintu-pintu kebajikan yang ada kemudian masih ada banyak lagi yang bisa engkau persembahkan kita beri contoh dan silahkan menghitungkan kalau engkau mengurangi minum susu satu gelas satu hari berarti engkau telah mengumpulkan satu rial itu sudah cukup untuk membeli satu porsi makanan untuk keluarga muslim yang mungkin belum melihat makanan sehari atau dua hari kalau engkau mengurangi membeli satu baju dari kelebihan yang engkau butirkan satu tahun berarti engkau telah mengimpahkan sebesar 150 rial cukup untuk membeli buku-buku akidah dan dibagi-bagi sekolah-sekolah islah istrimu bila ingin mendapatkan pelalah dari Allah juga bisa melakukannya ia bisa bersedekah dengan harga satu buah gaun selama setahun yakni 150 rial itu sudah cukup untuk memenuhi biaya okasional program siaran islam selama 20 menit di sisa negara peperangan terus berlangsung tanpa henti antara kaum muslimin dengan misionaris kristen tahukah engkau apa yang telah diperbuat istrimu semoga dengan itu Allah menutupinya dengan pakaian aman di hari yang penuh dengan rasa takut dan memberinya pakaian ketakwaan menjadikan apa yang ditinggalkannya dunia ini sebagai dinding bagi dirinya dari api neraka di kiamat nanti wahai saudaraku rumah yang engkau hiasi dengan berbagai aksesoris dan fasilitas serba lux apakah engkau tidak bisa meninggalkan salah satu diantaranya kalau bisa rating kau telah mengumpulkan lebih dari 500 rial untuk apa maaf mas maaf maaf itu sudah cukup untuk memberi kesantunan bagi ketiga siswa untuk maaf Allah selama setahun penuh Allah wakbar bagaimana pendapatmu mengapa engkau menghalangi menghalangi penikmatan Allah yang berada di tanganmu untuk diselukakan di jalan kebajikan bila kau melakukannya supaya Allah akan menggantikan untukmu dan mengaturahkan kepadamu doa orang yang soleh doa yang naik ke langit dari seorang anak kecil muslim yang mengatalah Al-Quran yang selama ini engkau biayai demikian juga anakmu kenapa tidak ikut serta dalam menjalankan kebajikan kalau engkau memberitahukan kepadanya bahwa dia telah bersebaran seharga 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 mainannya untuk membantu dan menolong kemuslimin pasti akan engkau lihat kegembiraan di wajahnya ia adalah anak islam dalam sejumlah 35 rial sebagai sedekat hatinya engkau bisa berlanggaran majalah bulanan selama satu tahun penuh mengangkat panji ajaran tawhid dan memerangi bid'ah serta kemusrikan engkau telah andil membantu meski dengan bantuan yang ringan dengan membaca dan mengambil faidah semoga dengan ditolong menempatkan anakmu di pilih pada hari ketika panji tawhid dikibarkan ia berpaling kepada kuih dan berkata bagaimana pendapatkan bagaimana pendapatmu bukankah itu tidak akan mempengaruhi pakaianmu tidak juga untuk makananmu tidak juga tempat tinggalmu ia bagai memikamkan pisau belati di jantungku ketika ia menambahkan nini Allah engkau melihat bahwa mereka hanya mencari sesuap makanan yang tidak akan lebih dari satu porsi makananmu namun cukup untuk satu keluarga diantara mereka selama satu minggu air mata tangisan berderai karena musibah menimpamu wahai umatku sampai kapan kami akan terus menangisimu wahai umatku sebentar kami terdiam sementara aku berusaha membendung air mataku bingung yang ada di mataku yang terus mencari jalan keluar yang menambahkan dengan suara yang sedih berapa orang fakir yang mendapat engkau tolong berapa banyak orang-orang yang berhak yang engkau beri berapa banyak pintuk wajikan kula yang engkau ketuk dan berapa pahala yang dapat engkau peroleh ini adalah salah satu pintuk kebajikan juga yang engkau akan terheran heran bila seorang muslim mengagalkan perjalanan tahun ini dan menginfakan perjalanannya tentu ia sudah dapat memberi makakan satu kampung ke muslimin bahkan mungkin dua kampung selama satu tahun yang menggerakkan tangannya dan mengasih banyak lagi yang lainnya ia meninggalkan diriku yang mengasih mengulang-ulang bahasa angka itu sekali lagi saya tangis baik-baik kaum muslimin terasa mengetuk pendengaranku bagaimana pula dengan sikapku yang sebagaimana juga kami wahai kaum muslimin cukup sekian yang saya bacakan apabila ada kesan dalam memucap mohon maafkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih